Selamat malam, salam presisi bersama saya Bribda Desi yang akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun melalui CCTV di Madiun Command Center Polres Madiun. Pada hari ini, Sabtu 15 Mei 2021, kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami, arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun terpantau lancar dan terkendali. Dapat dilihat di layar monitor belakang saya, di post-check penyekatan exit tol Caruban, arus kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Madiun terpantau lancar dan terkendali. Begitu juga dari penyekatan exit tol Ndumpil, juga terpantau lancar dan terkendali. Begitu juga dari post penyekatan Madiun Nganjuk di Desa Nampuk Kecamatan Gemarang, juga terpantau lancar dan terkendali. Nihil kemancetan dan tidak ada peningkatan kendaraan dari arah Nganjuk menuju ke Madiun. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan dari program Silat Madiun melalui CCTV Madiun Comment Center di Polres Madiun. Terima kasih, selamat malam dan selamat beraktifitas kembali. Terima kasih, selamat menikmati.